arahan tegas Kapolri di Rakernis Bares Krimpolri Bandung, Kapolri General Istio Sigit Prabowo memberikan sejumlah pengarahan tegas kepada seluruh jajaran Bares Krimpolri dalam kegiatan rapat kerja teknis Rakernis, di Bandung, Jawa Barat, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023 Kita lebih jauh, karena memang ini terkait dengan kelanjutan dari rapin TNI Polri dan lanjuti kebijakan dari arahan Bapak Presiden untuk mengadepi perkembangan lingkungan strategis di tahun 2023, sehingga mau tidak mau, kita dari jajaran institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Mio. Di sisi lain, kita juga harus mengawal berbagai macam kebijakan melalui kegiatan yang terkait dengan event internasional yang tentunya ini juga ada risiko-risiko, satu-satu yang paling dekat adalah kejuaraan Piala Dunia U20 yang tentunya di situ ada potensi terkait dengan kesebelasan atau negara Israel yang ikut di dalam pertandingan tersebut, dan juga ASEAN Summit yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo. Dan ini juga tentu memerlukan pengamanan ekstra, sehingga kemudian pada saat KTT kemarin, kita bisa melaksanakan pengamanan dengan baik di Labuan Bajo Hun, kita juga harus melakukan hal yang sama. Sehingga mau tidak mau, kita harus berjuang. Dan ini semua harus dilakukan di semua satker, di semua fungsi yang ada di kepolisian, sehingga kemudian ini semua bisa saling memperkuat. Nah, apapun yang namanya kepercayaan publik adalah mutlak dan harga mati yang harus kita berjuangkan. Kemudian terkait dengan pengasian perkara, ini juga tentunya tidak semua kasus yang rekan-rekan tangan ini kemudian bisa selesai. Namun pada saat tidak selesai, karena memang mungkin itu bukan kasus pidana, atau mungkin karena alat buktinya kurang, ini bisa dikomunikasikan. Pada saat berproses, pelapor tidak mengalami kesulitan karena ada sumbatan komunikasi. Jadi hal-hal ini yang tentunya ke depan harus kita laksanakan. Dan kemudian terhadap hal-hal yang menjadi perhatian publik, yang menjadi diraih rasa keadilan publik, lakukan penegak hukum secara tegas. Sehingga kemudian rakyat melihat bahwa Polri, khususnya jajaran paristrim, profesional, kita humanis namun pada saat kita harus tegas, kita mampu. Hal-hal yang tentunya berdampak, negatif, berlaku menyimpang, kalau tidak mau harus kita hindari semaksimal mungkin. Karena kan harus ikuti, awasi, dan sebaiknya dari awal lakukan pemetaan, kemudian bagaimana kerjasama dari teman-teman yang ada di Kampung Du, dan bentuk satgas anti-money politik untuk menciptakan pemilu yang lebih demokratis, dan tentunya kita bisa tahu apa yang akan terjadi di lapangan. Melakukan calling system, take down sudah diperlukan, kerjasama dengan Menkom Info, dan kemudian juga melakukan penegakan hukum pada waktunya. Kalau memang di situ memang kita anggap bahwa itu berbahaya, rawat, sifatnya sara dan mencapilah persatuan demi kesatuan, dan kita harus mengambil langkah tegas, kita betul-betul sudah bisa mapping dengan baik. Selalu baik kita proses tegas, kita sitas banyak-banyaknya, kita serahkan ke pengadilan, dan kemudian nanti diputuskan oleh pengadilan supaya bisa dikembalikan ke perubahan itu jauh lebih baik. Nah ini memang jumlah perubahan juga besar, kerugiannya juga besar, ini adalah saatnya rekan-rekan untuk kemudian memunculkan ini untuk mengembalikan kepercayaan. Terima kasih.